Biodata dan kekayaan Natasha Wilona kerap dicari oleh para netizen. Bukan hanya ingin mengetahui asal-usul wanita kelahiran Jakarta, tanggal 15 Desember tahun 1998, juga penasaran dengan bagaimana caranya perempuan yang akrab di Sapa Wilona tersebut membangun karir hingga menjadi sukses seperti saat ini. Sebelum sukses seperti saat ini, Wilona sempat mengaku hidup susah dan tinggal di sebuah rumah kayu berlubang. Bahkan saat masih tinggal di Banjarmasin, dia mengaku sulit untuk bisa membeli buku sekolah dan hanya bisa mengenakan pakaian seadanya. Wilona sendiri merupakan bungsu dari dua bersaudara yang terlahir dari pasangan suami istri Didi Setiadi dan Teresia. Kedua orang tuanya diketahui sudah bercerai saat dia masih berusia 4 tahun. Karir dari adik kandung Claresta Frederica ini dimulai saat dirinya berperan sebagai Chelsea Olivia kecil dalam film Summer Breeze. Kala itu, dia beradu akting dengan si kembar Nakula dan Sadewa pada 2008 silam. Empat tahun berselang, Wilona mendapatkan tawaran untuk main dalam sinetron yang masih di bawah umur sebagai Cherry. Dan dari sanalah karirnya mulai melejit hingga berhasil mendapatkan tawaran sebagai pemeran utama dalam beberapa judul sinetron hits, seperti Anak Jalanan, Anak Sekolahan, Mawar dan Melati, hingga Anak Band. Sementara itu, Wilona juga sempat bermain dalam beberapa judul film. Bahkan dia sempat menjadi bintang utama dalam film Rumah Pasung, Nini Tawok, dan Aku Tau Kapan Kamu Mati. Dia juga sempat menerima sejumlah penghargaan atas aktingnya yang mumpuni. Di antaranya sebagai aktris favorit Nickelodeon Indonesia Kids Choice Award 2016, aktris terpopuler Indonesian Television Award 2017, hingga aktris terfavorit Panasonic Gobel Award 2018. Wilona juga sempat mengasah bakat bernyanyinya dan merilis dua buah single. Single tersebut diketahui dirilis sebagai soundtrack dari film Aku Tau Kapan Kamu Mati dan Sinetron Anak Band. Bukan hanya dikenal sebagai artis, Wilona juga memiliki beberapa usaha yang membuat pundi-pundi penghasilannya semakin bertambah. Dia diketahui memiliki produk masker dengan label Bio Kefir by Natasha Wilona. Bahkan di 2019 lalu, dia baru saja meluncurkan produk makeup dengan nama Marshmallow, yang terdiri dari lip cream, lip tint, BB cushion, pensil alis, hingga sunscreen. Pada usianya yang masih muda, Wilona dikabarkan sudah memiliki rumah sendiri dengan harga mencapai 3 miliar rupiah. Bahkan kekayaannya diprediksi mampu mencapai 44 miliar rupiah, berkat kepiawayannya dalam berakting, bisnis, endorse, hingga menjadi brand ambasador sebuah produk. Wanita beragama Katolik ini juga sempat menjalin asmara dan dekat dengan beberapa pria. Ia diketahui sempat dekat dan berpacaran dengan Stefan William, Kevin Thorsten, Brian Brain, Aliando Sharif, hingga Feral Bramasta. Terima kasih telah menonton!